Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat VM menggunakan OpenVisit Container. Jika pada video sebelumnya kita membuat VM di KVM, maka kali ini kita akan melakukan sedikit cara yang berbeda. Nah, apa itu OpenVisit? OpenVisit bersifat container sehingga lebih ringan daripada KVM yang menggunakan resource hardware layaknya sistem operasi biasanya. Jadi, pada OpenVisit ini dia hanya menjalankan servis yang diputuhkan saja. Kelemahan OpenVisit adalah kita tidak bisa melakukan modifikasi kernel karena sifatnya yang terisolasi atau isolated. VM di OpenVisit dijalankan layaknya daemon karena dia adalah container. OS pada OpenVisit bentuknya adalah template yang siap digunakan. OpenVisit hanya mendukung sistem operasi berbasis Linux seperti CentOS, Fedora, Ubuntu, dan Debian. Nah, persiapan untuk membuat VM di OpenVisit ini, yang pertama kita bisa melakukan upload template melalui webbase di menu data center, PVA, local PVA, content. Nah, kita juga bisa download di luar yaitu di alamat http.2 www.download.openvisit.org.template.precreated. Nah, setelah kita download, kita bisa upload atau unggah ke dalam sistem yang mana terletak di directory slash far, slash lib, slash visit, slash template, slash stage. Oke, langsung saja kita coba akses. Yang pertama, jika kita melalui yang ada di sini, yaitu letaknya ada di local, content, kemudian kita pilih template. Nah, di template ini ada pilihan, misal kita mau pilih install CentOS 7. Apun di sini CentOS 8 ada ya, misalkan CentOS 7, kita tinggal klik download. Nah, maka proses download akan berjalan. Jika kita menghendaki download secara langsung, kita bisa lakukan di alamat ini. Kita bisa ke alamat ini, download.openvisit.org.template.precreated. Kita bisa pilih CentOS 7, di sini saya sedang melakukan instalasi. Nah, atau kita bisa langsung masuk ke dalam si PM-nya, yaitu kita ke sini, yang SMKN 1 ngelego atau mungkin PVA di kalian. Nah, kita bisa langsung masuk ke directory-nya, yaitu CD, far, lib, visit, kemudian template, kemudian church. Kita coba ping google.com, misalkan. Di sini DNS-nya ya berarti. Nano etc.result.com. Oke, ini nameserver saya ubah menjadi... Nah, sekarang di sini kita bisa download dengan cara ketikan alamatnya, yaitu winget. Inget. Inget. HTTP.2.wslash download.openvz.org. RG plus template slash pre-created. Ini bisa di-enter gitu ya. Terus dipilih OS-nya ya harusnya, dipilih OS-nya. Nah, tadi bisa jadi error pada saat kita lakukan download template, itu karena tadi domain-nya ternyata masih ada masalah. Nah, sekarang harusnya sudah beres. Kita klik template. Kita pilih CentOS 7. Nah, dia lagi proses download. Ya, proses download hampir selesai. Nah, kita lihat di sini dia tags oke. Nah, kalau kita cek di sini di bagian container ada CentOS 7. Nah, artinya di sini kita sudah selesai. Oke, persiapan sudah selesai atau kita bisa dari download tadi, dari download tadi kita bisa unggah ke sini menggunakan file zila. Nah, caranya sama ya. Tapi bedanya sekarang kita ada di menu chat sini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk persiapannya dan untuk bagaimana membuat template-nya atau membuat VM-nya, kita akan bahas di video selanjutnya. Selamat mencoba. Practice make a better.